Nah itu dia tadi, kita sudah mendengar juga beberapa lagu yang ada di sini. Jadi ini adalah album keempat dari The Massive yang berjudul Hidup Lebih Indah. Jadi Hidup Lebih Indah ini memang menjadi moto yang harus kita canangkan begitu. Betul sekali, tapi sebelum pengen tahu tuh sebenarnya apa sih makna filosofi dari lagu yang berjudul Batu tadi, tapi pengen nanya juga nih sama Rian ini, ini jarang-jarang loh saya lihat nih ada musisi yang mengeluarkan vinil. Masih zaman ya memang ya? Zaman lagi? Sekarang lagi happening, karena kalau di Eropa sama Amerika itu penjualan vinil malah lebih tinggi daripada CD. Iya karena katanya experience-nya berbeda gitu mendengarkan CD-nya vinil. Kita kayak masuk ke dimensi yang lain ketika kita mendengarkan aduh vinil. Dimensi yang lain? Iya. Serem. Tapi ngomongin mengenai dimensi lain loh, apa namanya kemarin kan memang dari tiga album pertama itu tidak pernah memperlihatkan wajah-wajah kalian yang ciamik ini. Kenapa di album keempat akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan album yang ada wajah kalian gitu? Kenapa Ramah? Sebenarnya sih sesuai dengan judul albumnya yang berjudul Hidup Lebih Indah, jadi kita pengen yang melihat cover albumnya The Massive tuh merasakan hal yang menyenangkan. Kalau ngelihat cover The Massive tuh wah gembira gitu, terus hidupnya akan lebih indah kayak gitu. Gak sedih-sedih melulu kayak dulu gitu ya. Atau gak mungkin ada beberapa lagu sih yang, tapi maksudnya disitu memang dari covernya ekspresi kita emang menunjukkan rasa bahagia. Karena di sebelumnya kan memang sama sekali gak pernah menunjukkan wajah. Dan orang kan taunya kalau Rian tuh dulu datar gitu ekspresinya, dan disini gak datar banget gitu. Disini gak lho, gak datar lho, semuanya bahagia. Maksud dari judul ini memang kita juga pengen ada doa juga sih. Kita mengharap album ini bisa membawa hidup kita jadi lebih indah, termasuk yang dengerin juga. Jadi kalau yang dengerin album ini, mudah-mudahan hidupnya lebih indah lagi. Wah luar biasa. Jadi harus beli mas. Oh gitu ya, akhirnya jualan juga. Tentu jualan. Udah, udah tertunggu aja barusan. Endingnya tetep itu. Oke, dan juga kita baru dapat kabar nih, ternyata selain aktif di The Massive, Rian sekarang ini juga aktif untuk mengkampanyekan mengenai anti kekerasan, khususnya terhadap anak ya, sampai diangkat menjadi dutanya ya. Bukan duta selanan, seven, seven, duta KPI, betul gak ya? Jadi Komnas Anak. Oh Komnas Anak. Menunjukkan aku sebagai duta anti kekerasan terhadap anak. Jujur, ini adalah sebuah amanah yang cukup besar dan tanggung jawab yang besar juga buat aku. Mungkin ini karena juga aku sekarang sudah jadi ayah kan. Udah punya anak, anakku umur satu tahun, lapan bulan sekarang. Dan disitu seperti apa ya, aku kayak agak sedikit gelisah sih dengan kondisi anak-anak sekarang. Karena yang bikin aku gelisah itu, aku bingung sekarang. Mau dengerin lagu apa, mau kasih tontonan yang seperti apa ke anakku. Karena jujur aja, yang sekarang sering ditayangin itu sepertinya kurang pas sama anakku. Akhirnya aku harus dengerin lagu-lagu anak-anak yang zaman dulu lagi. Terus tontonannya juga, untuknya masih ada beberapa tipik able tayangan yang nayangin untuk bayi, untuk anak-anak. Bisa ditonton bersama gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kan Rian memang sudah punya program-program untuk mendukung anti kekerasan pada anak gitu. Tapi kalau The Massive secara keseluruhan gitu. Apakah ini apa menjadi sinergi apa yang disuarakan oleh Rian dan apa yang disuarakan oleh The Massive atau malah makin bersebrangan gitu? Karena Riannya sibuk nih, harus besukan nih kesana-sini. Sebenarnya sangat bersinergi ya, karena memang dari awal kita membentuk band itu diawali dengan rasa saling peduli gitu. Jadi kita bikin band itu untuk nyenengin orang. Ketika akhirnya Tuhan menurunkan satu lagu jangan menyerah ke aku waktu itu, itu jadi kayak semakin apa ya, kita benar-benar harus turun langsung gitu. Karena emang lagu itu bisa katanya bisa jadi obat gitu. Dan akhirnya kita sering banget datang ke acara-acara sosial, ke anak-anak penginap kanker, atau anak-anak yang jadi korban kekerasan juga. Dan mungkin ini jadi satu jalan yang memang kita dapat. Dan Alhamdulillah ternyata kemarin ditunjuk jadi duta anti kekerasan terhadap anak. Dan itu langsung dari ada tiga menteri kemarin. Tapi katanya Rian juga karena terinspirasi telah mendengar ada lagu yang dibawakan oleh salah satu teman musisi gitu. Sehingga akhirnya apa ya, jadi mau terjun nih, terlibat langsung nih berkaitan dengan kampanye anti kekerasan terhadap anak. Iya, jadi ada satu hal yang ada sahabat waktu kecil dia dengerin lagu. Siapa sih? Dewasa Sejak Dini itu. Tiba-tiba yaudah langsung bener juga ya, kan ada kata-kata papat ibu kemana, ibu kasur kemana. Memang sekarang pencipta lagu, anak-anak memang sudah gak terlalu diekspos gitu. Mungkin kayak kemarin kita sempat ketemu papat ibu, aku sama Rama. Kiki. Ya, sama Kiki juga sempat ngobrol sama papat ibu katanya. Dia masih bikin lagu-lagu anak-anak, tapi memang tidak diekspos sama media gitu. Makanya mungkin dengan adanya gerakan ini, media bisa lebih mendukung lagi. Betul. Lagu anak-anak, atau dengan aku menyuarkan ini bisa memutus mata rantai kejahatan terhadap anak-anak. Amin. Dan kita janji, Ned menjadi yang terdepan dalam hal ini. Kita buktikan, Ned. Apa buktinya? Apa buktinya? Bicaranya mengenai anak ya. Jadi kami telah meminta Anda tadi kan, ingat, untuk mengirimkan foto kegiatan anak Anda sehari-harinya ke akun Twitter kami, at EMS underscore Ned, dengan hashtagnya EMS underscore Anak Aktif. Dan ini nih Rian dan teman-teman yang masih diantaranya, kita lihat sama-sama. Ada lima, nah mungkin bisa dibaca. Tolong dibantu, bro. Tolong dibantu dibaca. Yang paling dekat deh. Kelak Ed Hebes Balzari. Apa katanya? Kelak seperti ini, prestasinya. Oh, Lionel Messi ya? Seperti Messi ya? Amin. Apa nih yang berikutnya? Ini dokter Naura lagi. Meriksa pasien. Alisa. Wah. Calon dokter nih ya? Calon dokter. Oh, dalam. Oh, dalam. Keren nih. Masih musim kok anak zaman sekarang, peninannya wayang. Anak berbudaya penelus bangsa. Wah, keren ya? Keren banget. Ini doodling. Bermain saksimu belajar. Bermain saksimu belajar. Bermain saksimu belajar, mewarnai. Iya, gambar dan mewarnai. Iya, ini bagus juga. Boleh. Nah, ini yang terakhir ada dari Maria Veronica. Apa nih katanya Maria Veronica? Aktivitasku tiap hari membuatku lebih kreatif. Hmm, itu dia. Ini bikin wayang-wayangan dari jerami. Wah, keren. Wah, ini masih mainan tradisional nih ya? Keren, keren. Dari jerami. Ya ampun, lucu banget. Keren, keren banget. Nah, ternyata pemenangnya adalah, pemenangnya siapa nih? Kita tanya. Tada! Tiara Umari. Yeay. Keren banget. Tiara Umari nanti mendapatkan sebenar cantik. Gimana, sesuai nggak nih apa yang udah juga tadi kita coba lakukan ini dengan perjuangannya yang ambil kekerasan terhadap anak. Ambil kekerasan. Ya, zaman sekarang kan anak-anak udah serba ini ya, serba mudah apa dapetin sesuatu. Ya. Udah ada gadget kalau zaman dulu kan, semuanya serba gratis kan. Benar, benar. Apa, karet gelangnya udah bisa buat mainan gitu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya gerakan parental control movement ini, our children bisa membuat orang semakin sadar bahwa anak-anak kita harus benar-benar disayang, harus benar-benar kita cinta. Betul. Karena suatu saat, dia juga akan mencintai kita. Amin. Dan kekerasan itu kan tidak hanya terjadi di luar rumah, tapi di dalam rumah. Ya, dimulai dari rumah dulu. Betul. Jadi kalau sampai nanti kita lihat ada pasangan kita mungkin emosi, terus kemudian dia menyakitit atau melakukan kekerasan terhadap anak kita, langsung katakan seperti ini. Ya kan? Kau hancurkan aku, kamu tak sadarkah kau telah menyakitinya. Gitu kalian ya. Bagus banget. Bagus banget ya. Bagus ya, boleh ya. Kita lagi batuk-batuk, saya dihubungin ya. Ternyata lagi berusaha untuk kempen kan. Ya, ya, ya. Ya, ya, ngarep ya. Keep on dreaming. Terima kasih banyak loh teman-teman. Sukses terus. Terima kasih. Sukses. Dan juga.